Halo semuanya pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya untuk kelas 12 IPA Pada materi ini kita akan membahas mengenai atom dan radioaktivitas Yang pertama kita melihat kembali perkembangan teori atom Pada pelajaran kimia sebenarnya ini sudah kamu pelajari tapi ada baiknya kita lintaskan juga beberapa teori-teori munculnya teori atom Pertama kali sebenarnya teori atom itu muncul dari pendapat seorang ahli yang bernama Demokritus Tetapi apa yang terjadi pendapat Dalton lah yang dituliskan di buku literatur Kenapa? Karena Dalton lah yang mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ilmiah Jadi beberapa pendapat dari Demokritus yang diserap nanti akan diambil dan digunakan nanti untuk pernyataan-pernyataan dalam Dalton Jadi pertama kali teori atom itu muncul secara ilmiah itu pada tahun 1802 Seorang ahli yang bernama John Dalton mengajukan teori atom yang mengacu pada gagasan Demokritus tentang atom Jadi dari gagasan Demokritus lah awalnya Dalam teorinya Dalton mengajukan empat gagasan yang sangat dikenal Yang pertama pada materi terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil dan tak dapat dibagi-bagi Partikel inilah yang dikenal awalnya namanya atom Jadi dulu lahirnya atom ini anggapan adalah partikel yang paling kecil tidak bisa dibagi lagi Lalu yang kedua atom setiap unsur adalah sama Satu sama lain Tetapi berbeda dari atom-atom semua unsur lain Lalu yang ketiga atom tidak dapat diciptakan Tidak dapat dibelah ataupun dimusnahkan Lalu yang keempat atom dari unsur berbeda dapat bergabung Untuk membentuk zat yang lebih kompleks Jadi kumpulan beberapa atom Lahirlah nanti namanya Senyawa Ya itu dia teori yang pertama Gagasan Dalton Gagasan Dalton tentang atom berbeda dengan gagasan yang mengungkapkan Demokritus Ada perbedaannya Hal ini karena karakteristik atom Dalton menentukan sifat kimia dan fisika suatu zat Itulah perbedaan sebenarnya Awalnya punya gagasan yang hampir sama Padasarnya teori atom Dalton cukup baik menjelaskan hakikat materi Tapi kelemahannya tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan suatu atom Karena kelemahan inilah maka lahirlah teori atom yang kedua Namanya Teorotum Thompson Jadi pada tahun 1899 Seorang ahli fisika Inggris yang bernama Joseph Thompson Sir Joseph Thompson Sir itu nama bagi seseorang yang memiliki karya Memiliki seperti penghargaan lah di Inggris Jadi kalau ada kata Sir di depannya Itu nama tambahan Seperti penghargaan Mengemukakan bahwa model atom yang disebut model rotikismis Di kimia juga ini dikenal ya Model rotikismis Dimana Thompson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif Yang bermuatan Yang memuat Beberapa partikel-partikel muatan negatif Yang disebut elektron Jadi ini lagi lebih spesifik lagi yang diungkapkan si Thompson ini Kalau tadi Si Dalton mengatakan bahwa Itu yang paling kecil Bahwa si Thompson menemukan ada yang berbeda Disana ada juga proton Dan ada juga elektron Muatan positif dan muatan negatif Elektron-elektron tersebar pada bola Seperti rotikismis Kalau kami dulu waktu SMA belajar Seperti semangka dan bijinya ya Kita bisa bayangkan ada titik-titik di dalam daging semangka itu Yang berikut Setelah lahirnya teori atom Thompson Juga teori atom Thompson ini Di Lemahkan lagi dengan teori atom yang baru Siapa dia Namanya teori atom Rutherford Jadi ketika 1899 tadi Sampai dengan 1911 itu Bertahanlah teori atom Thompson Sehingga pada tahun 1911 Seorang fisikawan yang bernama Ernest Bergabung dengan Gregor Masden Melakukan percobaan Dengan menggunakan partikel alpanamannya Pada lempeng emas tipis Dari hasil percobaan tersebut Rutherford mengajukan teori atom model Sebagai berikut Yang pertama Atom terdiri dari inti atom Yang bermuatan positif Dan elektron mengelilingi Kalau tadi Si katakan si Thompson Ada positif ada negatif Tapi tidak dijelaskan disana Bahwa katanya disini Di dalam inti Di tengah-tengahnya itu Ada namanya muatan Muatan positif Lalu dikelilingin lah oleh muatan negatif Itu perbedaannya Lalu secara keseluruhan Atom bersifat netral Artinya jumlah positif dan negatifnya Sama banyaknya Itulah yang maksudnya dengan netral Tadi di teori Thompson tidak jelaskan Bahwa katanya ada positif Ada negatif Begitu kan Lalu selama mengelilingi inti Terjadilah gaya sentripetal Gaya yang menuju pusat inti Dan disana juga terjadi Gaya tarik menarik Dengan gaya inti atom Yang disebut dengan gaya kolom Ini ada dua versi nanti Gaya kolomnya Tarik atau tolak Kalau disana Tadi dijelaskan bahwa muatan Kalau tadi muatan di tengah itu Muatan positif Maka muatan yang meningkat negatif Terjadilah gaya tarik Dua muatan Lalu untuk mempertahankan tadi Supaya berada pada lintasannya Jadi ada seperti ini kasusnya Ini tadi muatan positif Ini kan dikelilingi oleh Muatan negatif Seperti ini Supaya ini tetap berada lintasannya Maka adakan gaya kolom Gaya tarik menarik Lalu menolak dia keluar Namanya gaya sentripetal Supaya tetap dia berada pada lintasannya Maka besar gaya kolom itu Harus sama dengan gaya sentripetalnya Berdasarkan atom Rutherford Mengacu pada persamaan Ya sebenarnya Seperti ini Awalnya itu Jadi kan keliling dia Ditarik ke dalam Lalu ditolak juga keluar Sigma gaya yang bekerja Harus bernilai 0 Siapa yang menuju keluar Misalkan ini kita positifkan FS Lalu yang negatif Ini Ada FC Maka FS Sama dengan FC Apa itu FS Gaya sentripetal Dan apa FC Itu gaya kolom Baik Dimana besar gaya kolom Itu sama dengan Kaki per R kuadrat Karena besar muatannya Sama kita misalkan E Jadi E sebenarnya Nanti dalam belajar fisika Bisa dikatakan Dia Bisa memiliki dua Nama ya Bisa dia proton Dan bisa dia elektron Kalau dia proton positif Dan kalau dia elektron Dia negatif Dan rumus dari gaya sentripetal Itu adalah MV kuadrat per R FC Sama dengan FS KE kuadrat bisa ya Dimana Nilai KE kuadrat per R Sama dengan MP kuadrat per R Dicoretlah R nya 1 Disini kan Coret Coret tinggal R Disini KE kuadrat Sama dengan MV kuadrat Dengan keterangan Bahwa FC Alaga gaya kolom FS Alaga sentripetal K konstanta Kulum 9 x 10 Pangkat 9 Newton meter kuadrat Kulum kuadrat R adalah jari-jari Orbit elektron M adalah massa Dan V adalah Kecepatan linear elektron Dalam satuan meter Per sekon Baik kita lanjut Karena setengah MV kuadrat Sama dengan EKH Ya Rumus energi kinetik Maka Tadi kan Seperti ini Dari persamaan yang tadi kan Dari persamaan tadi Bahwa ini Tadi kita dapatkan Bahwa MV kuadrat Sama dengan KE kuadrat Kan EK itu Sama dengan Setengah MV kuadrat Gantilah MV kuadrat Menjadi KE kuadrat Berarti Setengah M Sorry KE kuadrat Per R Jadi Dipulai penulisannya yang lebih bagus KE kuadrat Per 2R Itulah ini Jadi dengan mengganti MP kuadrat Menjadi KE kuadrat Per R Dimana EKH Alah energi kinetik Muatan listrik Elektron E Lalu yang Proton Positif E Seperti yang saya ungkapkan Tadi ya Sehingga Elektron mempunyai Energi potensial Sebesar Dimana Min KE kuadrat Per R Kuadrat Ini melibatkan Kalau di Energi potensial Coba nanti kamu Lagi ke pelajaran Sebelumnya Mengenai listrik statis Bahwa Tanda muatan Itu Dimasukkan Kan seperti ini Kita buat kemarin Rumus IP K 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 Tapi tanda muatan Dimasukkan Kalau mencari F kan Enggak hanya Tarik atau tolak Kita lihat dia Berarti dari sini KE Dikali Minus E Per R Jadi Minus Minus KE Kuadrat Per R Oleh karena itu Energi total Yang dimiliki elektron Adalah Jumlah dari Energi kinetik Ditambah dengan Energi potensialnya Dimana EK nya Tadi ini EK sama dengan EK sama dengan 2 KE Kuadrat Ya EK sama dengan Arti total Sama dengan KE Kuadrat Per 2R Ditambah Minus Ini energi potensialnya Tadi Minus KE Kuadrat Per R Sama Kan penyebutnya Sambil kita buka Ini ya Kurungnya Partikel KE Kuadrat Per 2R Kurang 2 KE Kuadrat Per 2R Kita Sambilkan penyebutnya Maka Minus Ayo KE Kuadrat Per 2R Itu lah Ini Bisa ya Dimana Nilai E itu sama dengan E total sama dengan Minus KE Kuadrat Per 2R Lalu Yang keempat Partikel Partikel Subatom Pada tahun 1879 Yang bernama Sir William Crokes Melakukan percobaan Juga Dengan Sinar Katoda Atau yang dikenal Dengan nama Sinar CRT Dengan Tabung Crokes Lebih sering Juga dikenal Dengan nama Tabung Crokes Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Sinar Katoda Dibelokkan Oleh Medan Listrik Dan Medan Magnet Serta Dapat Memutar Baling Baling Yang dipasang Pada Lintasan Katoda Karena Itu Sinar Katoda Merupakan Partikel Yang Mempunyai Muatan Dan Masa Partikel Katoda Oleh G.G. Stone Diberi Nama Elektron Pada Tahun 1897 Sir Joseph Thompson Menemukan Harga Muatan Spesifik Yakni E per M Secara Matematis Dengan Masa Elektron Untuk Menentukan Nilai E per M Disebut Thompson Menggunakan Medan Magnet Dan Medan Listrik Yang dipasang Pada Lintasan Elektron Tanpa Medan Listrik Dan Medan Magnet Akan Menyebabkan Elektron Bergerak Dengan Jari-Jari R Jika 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 Elektron Mempunyai Kecepatan V Maka Gaya Magnet Pada Elektron Sama Dengan Gaya Sentripetal Sehingga Nanti Diperoleh Ini kan Rumus Apa Ini Rumus Gaya Kalau Kamu Lihat Kembali Gaya Loren Namanya Gaya Loren Untuk Muatan Bergerak B Dikali E Dikali V Sama Dengan Ini V nya Berbeda Ini Potensial Dan Ini Kecepatan Besar Gaya Loren Sama Dengan Besar Gaya Sentripetal Maka MV Kuadrat Per R Maka Kalau Kita Cari E Per M Pindah Leni E Per M Sama Dengan Tetap Leni M Pindah V Kuadrat Oke Per B E B V Dikali R Ini E Per M Ya Baik Ini V Masih Ada B E V Oh Ini Kecepatan Sama-sama Kecepatan Sorry Sama-sama Kecepatan V Hilang Satu Tinggal V Per B BR Kita Lanjut Akan Tetapi Jika Medan List Diterapkan PAD Dan Diatur Agar Perlintasan Elektron Kembali Seperti Sebelum Dipengaruhi Oleh Medan Listrik Dan Magnet Maka Keadaan Ini Gaya Listrik Pada Elektron Sama Dengan Gaya Magnet Sehingga Berlaku Persamaan Di Di Dimana Besar Gaya Loren Sama Dengan Besar Gaya Magnet Dimana Besar Gaya Loren Itu Dapat Dicari Dari Dicari B Besar Medan Magnet Di Gaya Column Dapat Dicari Dari Medan Listrik Dikali Medan Magnet Gaya Magnet Atau Gaya Loren Maka Kalau Kita Kembali Melihat Ini K Ki Per R Kwadrat K K K Per R Kwadrat Itu Sama Dengan E Dikali Ki Kita Ambil Elektron Maka Ki Dikali E Sama Dengan B Dikali E Dikali V Kecepatan Maka V Sama Dengan Corit E Maka V Sama Dengan E Per B Jika V Sama Dengan E Per B Ke E Per M Kita Substitusi Kemari Ya Kita Gantilah V E Per B Maka Dapat Nanti Tadi Kan Nilai Daripada E Per M Itu V Per R Dikali B Kita Gantilah Nilai V Menjadi E Per B Sudah Maka Maka E Per R Dikali B Kuadrat Itulah Ini Dimana E Per M Itu Nilainya Sama Dengan 1,76 Kali 10 Pangkat 8 Kolom Per Gram Lalu Yang Bagian Berikutnya Kita Melihat Lahirnya Kembali Penemuan Baru Tentang Percobaan Tetes Minyak Milikan Apa Yang Dapatkan Pada Percobaan 1,906 Robert Milikan Berhasil Menemukan Harga Muatan Elektron Jadi Muatan Elektron Yang Besarnya 1,6 Yang Kita Pakai Sekarang Itu Kali 10 Pangkat 19 Itu Pertama Kali Ditemukan Oleh Robert Milikan Pada 19 06 Bagaimana Cara Menemukannya Dia Menggunakan Prinsip Tetes Minyak Milikan Yang Disemprotkan Kepada Tabung Akan Terionisasi Dan Turun Melalui Lubang Pada Pelak Positif Dengan Kecepatan V Yang Memenuhi Hukum Stokes Setelah Masuk Ke Daerah Di Antara Dua Pelat Maka Tetes San Minyak Yang Terionisasi Akan Bergerak Dengan Kecepatan Digesekan Sebesar FG Sama Dengan A6 Tetapan Fiskositas Dikali V Dikali R Jika W Sama Dengan F Geseekan Supaya Dalam Kadang Setimbang Maka MG Itu W Dan Geseekan Itu Sama Dengan A6 Pilihan Hukum Stokes Kita Belajar Di Kelas Dua Mengenai Dinamika Eh Sorry Fluida Dinamis Atau Fluida Bergerak Dimana Dimana V Sama Dengan MG Per A6 Dikali Tetapan Fiskositas Dikali V Dikali R Dimana V Adalah Kecepatan Tetesan Minyak Dan M Adalah Masa Tetesan Minyak Dan G Adalah Percepatan Gravitasi Dan Ini Adalah Tetapan Fiskositas R Adalah Jari-jari Tetesan Minyak Dengan Rumusan Inilah Milikan Menemukan Bahwa Ki Atau Besar Dari Muatan Itu 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Dengan Hubungan Dengan Ki Besar Dimana Ki Besar Itu Sama Dengan Banyaknya Elektron Dikalikan Besar Daripada Satu Muatan Elektron Lalu Yang Berikutnya Ditemukan Juga Selain Daripada Itu Namanya Proton Proton Bermuatan Positif Ditemukan Oleh Eugen Goldstein Melalui Percobaan Sinar Terusan Sebuah Proton Mempunyai Masa 1,67 Kali 10 Pangkat Min 19 Kilogram Dan Muatan Sebesar 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Itulah Muatan Daripada Proton Sedangkan Yang Berikut Ditemukan Namanya Neutron Penemuan Neutron Tidak Lepas Dari Percobaan Oleh Greger Mas Dan Ernest Rutherford Yaitu Percobaan Dengan Menempatkan Alpha Partikel Bermuatan Positif Pada Lempeng Amas Tipis Jadi Secara Keseluruhan Telah Ditemukan Bagaimana Cara Menemukan Besar Daripada Muatan Itu Juga Masih Ada Hubungan Erat Dengan Teori Lahirnya Tentang Atol Bagaimana Teori Ini Akan Bertahan Apakah Teori Ini Yang Kita Gunakan Murni Sampai Sekarang Ternyata Tidak Pada Pembelajaran Kimia Sudah Kamu Pelajari Bahwa Teori Ini Akan Disempurnakan Lagi Dengan Teori Mekanika Kuantum Bagaimana Teori Itu Penjelasannya Kita Akan Tunggu Pada Video Berikutnya Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Kita Dalam Kanan Sehat Sampai Sampai